Nama Kiai Nur Saleh memang tidak dicatat dalam sejarah perang pangeran di Ponegoro Tetapi diyakini bahwa dia adalah salah satu orang kepercayaan yang dekat dengan sang pangeran selama perang di Jawa Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa dalam keluarga inti keturunannya Kiai Nur Saleh memiliki silsilah yang berasal dari kerajaan Mataram mirip dengan pangeran di Ponegoro Membangun kepercayaan seperti itu dalam suasana perang di Jawa bukanlah hal yang mudah Hanya orang-orang istimewa yang diperbolehkan berada begitu dekat dengan pangeran di Ponegoro Dia dikenal sebagai seorang ulama yang sangat dihormati Pengetahuannya dalam agama Islam sangat dalam dan dia juga memiliki kemampuan karomah yang luar biasa Perjalanan hidupnya penuh dengan kisah mistis yang sulit dimengerti oleh orang biasa Terutama dalam konteks zaman modern Namun, itulah yang membuatnya istimewa sebagai seorang ulama Anggota keluarga tua yang tidak ingin disebutkan namanya Menceritakan bahwa setelah perang di Jawa Kiai Nur Saleh ikut diasingkan ke Sulawesi oleh pemerintah kolonial Belanda Pemerintah khawatir bahwa sosok dan pemikirannya akan memicu perlawanan baru Setelah pangeran di Ponegoro ditangkap dengan cara licik Ketika dia ditangkap, dia ditahan di Batavia Tidak lama setelah itu, Kiai Nur Saleh diangkut ke Sulawesi, ke tempat pengasingan Di sana, Kiai Nur Saleh meminta izin kepada penguasa saat itu Untuk mengunjungi seseorang di wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat Namun, pejabat kolonial tidak mengizinkan karena mereka takut bahwa Salah satu ulama kepercayaan pangeran di Ponegoro akan melarikan diri Akibatnya, Kiai Nur Saleh dan tahanan lainnya dibawa oleh kapal dari pelabuhan Sunda Kelapa menyusuri Laut Jawa Namun, kejadian aneh terjadi Ketika kapal mencapai perairan utara Semarang, kapal tersebut tiba-tiba berlayar mundur tanpa disadari oleh nakoda Sebaliknya, kapal kembali ke Sunda Kelapa Setelah menyadari keistimewaan Kiai Nur Saleh, pemerintah kolonial Belanda akhirnya mengizinkannya untuk menemui orang yang dimaksudnya Ketika itu, Kiai Nur Saleh juga berjanji akan kembali ke Batavia setelah menyelesaikan keperluannya Setelah menyelesaikan keperluannya, Kiai ini dibuang kembali ke Sulawesi Selama perjalanan, dia diikat dengan besi dan dibuang di perairan Goa Untungnya, dia diselamatkan oleh nelayan Goa Bertahun-tahun kemudian, Kiai Nur Saleh kembali ke Jawa Membawa bersamanya kerangkeng yang konon masih tersimpan di Banten hingga hari ini Kisah penyelamatan Kiai Nur Saleh ini ternyata didengar oleh para pembesar kerajaan Selama beberapa tahun, Kiai Nur Saleh tinggal di Sulawesi Tetapi tidak ada catatan yang menceritakan perjalanannya di sana Namun, beberapa tahun kemudian, dia diantar kembali ke Tanah Jawa bersama dengan kerangkengnya Bahkan, kerangkeng itu diakini masih ada hingga saat ini di Banten Kiai Nur Saleh kemudian kembali ke daya luhur untuk menyebarkan ilmu agama Namun, dia harus menyembunyikan dirinya dengan baik Khawatir bahwa pemerintah kolonial akan mengetahui keberadaannya Dan percaya bahwa dia telah meninggal di perairan Sulawesi Akhirnya, Kiai Nur Saleh memiliki santri dari berbagai daerah Mereka semua sangat menghormati Kiai yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan dianggap memiliki karomah Bahkan, masyarakat pada saat itu percaya bahwa ulama ini bisa berada di dua tempat atau lebih pada saat yang bersamaan Hal ini karena Kiai Nur Saleh dapat mengajar di lokasi yang berbeda pada saat yang sama Seperti ada kembarannya, kata seorang pria yang tinggal di Cimanggu, Cilacap Bahkan, beberapa masyarakat awam percaya bahwa Kiai Nur Saleh dimakamkan di empat lokasi yang berbeda Makam-makam ini masih dianggap ramah hingga saat ini Yaitu di Kecamatan Cipari, Majenang, Dayeh Luhur, dan Pesahangan, Cimanggu Karena karomahnya diakini bahwa dia dimakamkan di empat lokasi berbeda, katanya Nama Kiai Nur Saleh memang tidak dicatat dalam sejarah Perang Pangeran di Ponegoro Tetapi diakini bahwa dia adalah salah satu orang kepercayaan yang dekat dengan Sang Pangeran selama perang di Jawa Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa dalam keluarga inti keturunannya Kiai Nur Saleh memiliki silsilah yang berasal dari Kerajaan Mataram, mirip dengan Pangeran di Ponegoro Membangun kepercayaan seperti itu dalam suasana perang di Jawa bukanlah hal yang mudah Hanya orang-orang istimewa yang diperbolehkan berada begitu dekat dengan Pangeran di Ponegoro Dia dikenal sebagai seorang ulama yang sangat dihormati Pengetahuannya dalam agama Islam sangat dalam dan dia juga memiliki kemampuan karomah yang luar biasa Perjalanan hidupnya penuh dengan kisah mistis yang sulit dimengerti oleh orang biasa Terutama dalam konteks zaman modern Namun, itulah yang membuatnya istimewa sebagai seorang ulama Anggota keluarga tua yang tidak ingin disebutkan namanya Menceritakan bahwa setelah perang di Jawa Kiai Nur Saleh ikut diasingkan ke Sulawesi oleh pemerintah kolonial Belanda Pemerintah khawatir bahwa sosok dan pemikirannya akan memicu perlawanan baru Setelah Pangeran di Ponegoro ditangkap dengan cara licik Ketika dia ditangkap, dia ditahan di Batavia Tidak lama setelah itu, Kiai Nur Saleh diangkut ke Sulawesi, ke tempat pengasingan Di sana, Kiai Nur Saleh meminta izin kepada penguasa saat itu untuk mengunjungi seseorang di wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat Namun, pejabat kolonial tidak mengizinkan karena mereka takut bahwa salah satu ulama kepercayaan Pangeran di Ponegoro akan melarikan diri Akibatnya, Kiai Nur Saleh dan tahanan lainnya dibawa oleh kapal dari pelabuhan Sunda Kelapa menyusuri Laut Jawa Namun, kejadian aneh terjadi Ketika kapal mencapai perairan utara Semarang, kapal tersebut tiba-tiba berlayar mundur tanpa disadari oleh nakoda Sebaliknya, kapal kembali ke Sunda Kelapa Setelah menyadari keistimewaan Kiai Nur Saleh, pemerintah kolonial Belanda akhirnya mengizinkannya untuk menemui orang yang dimaksudnya Ketika itu, Kiai Nur Saleh juga berjanji akan kembali ke Batavia setelah menyelesaikan keperluannya Setelah menyelesaikan keperluannya, Kiai ini dibuang kembali ke Sulawesi Selama perjalanan, dia diikat dengan besi dan dibuang di perairan Goa Untungnya, dia diselamatkan oleh nelayan Goa Bertahun-tahun kemudian, Kiai Nur Saleh kembali ke Jawa Membawa bersamanya ke rangkeng yang konon masih tersimpan di Banten hingga hari ini Kisah penyelamatan Kiai Nur Saleh ini ternyata didengar oleh para pembesar kerajaan Selama beberapa tahun, Kiai Nur Saleh tinggal di Sulawesi Tetapi tidak ada catatan yang menceritakan perjalanannya di sana Namun, beberapa tahun kemudian, dia diantar kembali ke Tanah Jawa bersama dengan kerangkengnya Bahkan, kerangkeng itu diakini masih ada hingga saat ini di Banten Kiai Nur Saleh kemudian kembali ke daya luhur untuk menyebarkan ilmu agama Namun, dia harus menyembunyikan dirinya dengan baik Khawatir bahwa pemerintah kolonial akan mengetahui keberadaannya Dan percaya bahwa dia telah meninggal di perairan Sulawesi Akhirnya, Kiai Nur Saleh memiliki santri dari berbagai daerah Mereka semua sangat menghormati Kiai yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan dianggap memiliki karoma Bahkan, masyarakat pada saat itu percaya bahwa ulama ini bisa berada di dua tempat atau lebih pada saat yang bersamaan Hal ini karena Kiai Nur Saleh dapat mengajar di lokasi yang berbeda pada saat yang sama Seperti ada kembarannya, kata seorang pria yang tinggal di Cimanggu, Cilacap Bahkan, beberapa masyarakat awam percaya bahwa Kiai Nur Saleh dimakamkan di empat lokasi yang berbeda Makam-makam ini masih dianggap keramat hingga saat ini Yaitu di kecamatan Cipari, Majenang, Dayah Luhur, dan pesahangan Cimanggu Karena karomahnya diyakini bahwa dia dimakamkan di empat lokasi berbeda, katanya Tentang hal ini, dia menjelaskan bahwa tidak benar bahwa Kiai Nur Saleh dimakamkan di empat lokasi berbeda Pada masa itu, tidaklah aneh jika Kiai Nur Saleh memiliki beberapa padepokan atau pondok di berbagai tempat Di tempat ini, rumah peristirahatan atau petilasan juga dibangun Karena penghormatan yang besar terhadap gurunya, saat santri belajar, mereka akan datang ke pondok Bahkan jika Kiai Nur Saleh sedang berada di tempat lain Karena sudah menjadi kebiasaan, hingga akhir hayatnya, santri terus belajar di petilasan Seolah-olah sang ulama yang bijaksana masih berada di sana Terkadang, ada kebingungan dalam pengertian masyarakat antara petilasan dan makam Sebuah makam memiliki jenazahnya, petilasan hanya tempat untuk beristirahat Namun, karena orang-orang merindukan guru mereka, mereka berdoa di sana Dan pengertian umum adalah bahwa itu adalah makam, kata tokoh agama yang sudah lanjut usia ini Seperti banyak buronan pemerintah kolonial, Kiai Nur Saleh selalu berpindah-pindah tempat Pola ini mirip dengan yang digunakan oleh para ksatria dalam Perang Gerilya di Jawa Salah satunya adalah Panglima Pasukan Pangeran di Ponegoro, Kiai Ngabehi Singadipa, di Banyumas Keluarganya sendiri yakin bahwa jenazah Kiai Nur Saleh disemayamkan di sebuah makam di Banten Informasi ini hanya diketahui oleh anggota keluarga Saat ini, keturunan Kiai Nur Saleh masih melanjutkan perjuangan dalam pendidikan Baik dalam ilmu agama maupun pendidikan formal Mereka telah mendirikan yayasan yang mengelola pesantren dan sekolah Yayasan ini diberi nama Nur Jalin Selain itu, keturunan Kiai Nur Saleh ada yang saat ini menjadi pimpinan di Yayasan Elbayan, Majenang Itulah sedikit gambaran tentang biografi Kiai Nur Saleh, semoga bermanfaat Mari kita mengirimkan doa kepada beliau Al-Fatihah Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami Terima kasih, jadi, itulah kisah atau sejarahnya Semoga kisah ini bermanfaat Dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian Karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya Sampai jumpa di kisah-kisah